Hai teman-teman masih suka makan nasi putih masih saran saya dimodif nasinya Hai iya dimodif nasinya supaya nasi nasi putih itu kan kenapa banyak dilarang karena tinggi banget gulanya itu masalahnya kalau sudah makan nasi putih apa yang tadi saat anda kuliah mantuk loh karena tubuh susah me apa namanya tubuh-tubuh kita tuh berat sekali memetabolisme gula pada nasi itu gitu caranya gimana supaya nasi tetap tinggi seratnya gampang saran pertama kalau mau nyobain sih nanti coba ambil cabai cabai rawit begini tambahkan bawang putih tambahkan serai sedikit ditumis saat pakai minyak kelapa ya tumis pakai minyak kelapa atau kalau enggak pakai minyak zaitun tumis api kecil aja nanti tambahkan garam sedikit garam bukit ya atau garam laut garam yang sehat lah sama tambahkan lada hitam ya di oseng-oseng sebentar itu nanti dimasukkan ke nasinya tapi ini bukan nasi goreng sih ya kebayang ya jadi bukan nasi goreng tapi ini dalam rangka nasi serat dan mineral penting ke nasinya tadi sehingga nantinya nasinya tidak terlalu berat untuk dicerna badan kita kebayang ya itu yang pertama atau yang kedua anda bisa pakai pola ini nanti bikin sambal sambal apa isinya ah iya ada cobekan tapi enggak tahu buat apa isi sambalnya nanti cabai rawit kurma sama bawang putih sama garam jadi karena judulnya kita sudah mulai berpisah sama gula pasir maka teman-teman bisa ganti pemanisnya pakai kurma gitu lah diulek-ulek sebentar lalu ini tempenya anda hancur-hancurin masukin ke nasinya maka nasi anda full serat full protein full probiotik kebayang ya kalau mau sedikit ada sensasi manis-manisnya suhir-suhirin kurma disitu aneh tapi enaknya minta ampun saya udah pernah nyobain misalnya ya seperti itu terima kasih